Hai Viva Niyangs, buat kamu yang selalu nungguin Viva Top 3 setiap harinya, kami kembali hadir dengan 3 berita terpopuler. Penasaran berita apa jadi hari ini? Check this out! It's buat kamu yang belum subscribe ke channel kita, aku ingetin cepetan di-subscribe ya! Dan klik tombol lonceng biar mungkin update video terbaru dari Viva. Bupati Sidoarjo yaitu Saiful Ilah terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK pada Selasa Malam 7 Januari 2020. Lelaki yang akrab di Sapa Abah Ipul ini diciduk di rumah Dinas Pendopo Delta Wibawa bersama dua ajudan dan rekanan. Pendakapan politikus PKB ini terkait dugaan korupsi proyek pengadaan barang dan jasa. Puse dipiksa di Mapolda, Jawa Timur bersama belasan orang lainnya, Ipul kemudian dibawa ke gedung KPK di Jakarta. Salah satu yang turut diciduk adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap yaitu Ari Suryono. Menurut data Saiful Ilah adalah Kepala Daerah ke-14 di Jawa Timur yang terjerat kasus korupsi di KPK. Ini adalah OTT perdana yang dilakukan KPK dibawa ke pemimpinan Firly Bahuri. Wah, Abah Ipul diciduk KPK. Kira-kira kapan sih korupsi di Indonesia bisa habis? Aktivis kebebasan beragama yaitu Sudarto ditangkap polisi gara-gara status di Facebook. Sudarto adalah aktivis pusat studi antar komunitas atau pusaka Kota Padang, Sumatera Barang. Sudarto dituduh menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian. Jelang Natal kemarin, Sudarto mengeluarkan rilis tentang pelarangan perayaan Natal di Kabupaten Darmas Raya dan Sijunjung. Sudarto juga menulis sejumlah status di Facebook yang dinilai provokatif. Penetapan tersangka dan penangkapan Sudarto disesalkan oleh setara institut. Di kasus ini, polisi dianggap arogan dalam menggunakan kewenungannya. Kriminalisasi Sudarto disebut sebagai serangan terbuka terhadap pembelaan hak-hak konstitusional kelompok minoritas. Waduh, orang bilain kelompok minoritas dijadiin tersangka. Ini polisi gimana sih? Yang intoleran siapa? Yang jadi tersangka siapa? Kedubus Amerika Serikat memprediksi cuaca buruk akan terjadi di Jakarta pada minggu 12 Januari 2020. Di tanggal itu diprediksi akan terjadi hujan deras disertai angin kencang yang bisa menyebabkan banjir dan tanah longsor. Warga diminta waspada dengan potensi putusnya sumber energi listrik. Karenanya warga diminta menyiapkan sumber energi cadangan yang aman. Selain itu, warga juga dihimbau mengupdate informasi dari waktu ke waktu, menyiapkan persediaan makanan, dan memperhatikan peta bencana. Terkait prediksi ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana tak membantahnya. Potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat memang masih akan terjadi di Jakarta. Namun curah hujan diprediksi tak se ekstrim pada 1 Januari lalu. Sementara menurut Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, hujan lebat diprediksi akan mengguyur Jabodetabek pada Sabtu 11 Januari. Buat warga Jakarta dan sekitarnya harus siap-siap nih. Siapin bahan makanan dan simpen surat-surat yang penting di tempat yang aman. Semoga kita bisa menghadapi semua ini. Amin. Yup, gimana nih, itu dia Viva Top 3 hari ini. Buat kalian penasaran dengan berita lengkapnya, pasti ini cuma ada viva.co.id dan vivamix.com. Dan jangan lupa lagi nih, buat kamu yang belum subscribe, cepat dan subscribe, like, share, dan komen video ini pastinya. Dan buat kamu yang penasaran dengan video kita yang lainnya, nonton di fix.id dan video.com. Sampai jumpa lagi di Viva Top 3 besok. Bye-bye!